Alumni Jurusan Administrasi Perkantoran Angkatan Tahun 1998 SMK Negeri 1 Tanjung Pinang mengelar reuni di salah satu kafe di Kota Tanjung Pinang. Dalam reuni ini hadir sejumlah guru yang sudah memasuki masa purna bakti. Bertempat di salah satu kafe ternama di Kota Tanjung Pinang puluhan alumni Jurusan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Tanjung Pinang Angkatan 1998 cuma lalu bertemu dalam gelaran reuni ke-25. Dengan menggunakan reskot atasan putih berbagai model dan bawaan abu-abu, para alumni sekolah yang dikenal dengan sebutan semia negeri Tanjung Pinang itu terlihat antusias mengikuti rangkaian yang digelar penuh kafe krafan tersebut. Reuni yang ke-25 ini semakin spesial karena dihadiri sejumlah guru pengajar SMK yang beberapa diantaranya telah memasuki usia purna bakti. Laksana kegiatan Tri Hirda Putri menyampaikan rasa syukur dan bangga karena acara ini dapat terselenggara setelah sekian lama tidak bertemu dengan sesama alumni. Tri berharap para alumni tetap kompak, sehat, dan semakin sukses di bidang yang masing-masing. Bisa menjadi satu makhluk kegiatan yang baik lagi, dan semakin sukses di bidang yang disesaikan, dan kita bisa bertemu kembali sesuai dengan diskusi. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap menjadi pengumpatan, semoga aliran dikantaran selalu kemampan dan berjalan. Perwakilan guru jurusan administrasi perkantoran Jusma Awati mengaku senang dan tersanjung hingga merasa terhormat sebab setelah 25 tahun meninggalkan sekolah, para alumni tetap kompak dan rutin menggelar reuni. Situasi-situasi masih meningkatkan, walaupun sudah 25 tahun berlalu. Nah, alhamdulillah, kami sangat merasa penyakit dan merasa kesan juga dengan keadaan dan tindakan ini. Semoga harapan itu ke depannya, anak-anak ini tambah sukses. Amin. Dari engkatan senang apa nih, diusaha agensi perkantor ini, ada yang berkesan ke itu? Oh, banyak kali berkesan. Setelah itu sebagai wali kelas mereka, jadi anak-anak ini memang dekat dengan ibu ya. Sudah sering dulu main ke rumah, tidak datang bersama. Jadi, alhamdulillah, semuanya dekat dengan ibu. Selamatkan malam bersama pertemuan reuni perak tersebut semakin berkesan dan meriah. Karena perwakilan peserta maupun guru menyanyikan lagu nostalgia maupun lagu-lagu hits terkini. Di akhir kegiatan, digelar pembagian doorpress, ramah-tamah, dan foto peserta. Dari Tanjung Pinang, tim Liputan Cereti Timba Porta.